Al-Fatihah Beliau termasuk orang yang selamat waktu peristiwa Karbala Ayahnya meninggal dibunuh Beliau saat itu ada di Karbala usia 23 tahun tapi dalam keadaan sakit Sehingga beliau dibiarkannya tidak dibunuh bersama wanita-wanita yang lain Sampai ketika didatangkan ke Damascus menemui Yazid bin Muawiyah yang waktu itu jadi penguasa Diteriwayatkan Yazid menyesal, dikatakan menangis karena tidak menyengaja Dan tidak memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Hussein Seorang sahabat, cucu Nabi SAW Kemudian Yazid menawarkan apakah mereka akan tetap tinggal di Damascus bersamanya Atau ingin pergi kemana mereka memilih untuk tinggal di Madinah Akhirnya diutus, utusan yang untuk mengantarkan mereka sampai ke Madinah Terlepas dari, artinya dalam hal ini Sikap bagaimana nanti ulama terhadap Yazid gitu ya Mereka tidak suka kepada Yazid Berbeda dengan Muawiyah Kalau Muawiyah RA seorang sahabat Penulis wahyu Nabi SAW Ipar dari Nabi Muhammad SAW Tentu kedudukannya sangat mulia sekali Kita juga tidak mengingkari kelebihan dan jasa-jasa Yazid dalam Islam Allah yang akan menghisapnya Kalau dia berbuat dolim, Allah yang akan menghisapnya Termasuk juga Hajat bin Yusuf gitu kan Kita tidak mengingkari adanya jasanya bagi kaum muslimin Tapi juga dia dikenal juga kejam, dolim gitu Allah yang akan menghisapnya Ada sedikit yang menarik sebelum saya mulai lagi dari kisah Ali ya Pada masih dalam kisah Salim sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!